Hai seperti biasa kita masak nasi terlebih dahulu ya ini nasinya akan kita masak di kompor aja karena pakai magic itu kadang lama terus biar hemat listrik juga pastinya ya yuklah kemudian ini kita akan masak hari ini nah ini bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ada ikan pisang-pisang ada sayur apa ini sayur kartu kemudian ini ada pare ini ada kentang cabai bawang rencana kita mau bikin apa yuk ikutin kegiatan umur hari ini ya kita nyalain dulu kosongnya nih kemudian ini kita kasih majuin dikit biar kelihatan nih kita kasih air ya untuk airnya agak sedikit lebih banyak karena ini tiga apa sih tiga ini ya tiga kaleng susu jadi apinya harus kita kecilin Hai kenapa dikecilin karena kalau masak nasi pakai kompor biasanya kalau menggunakan api besar dia akan cepat sekali gosong jadi kalau dia pakai api kecil kita sambilan masak yang lain itu nasinya enggak akan gosong insya Allah ya oke kita lanjut selanjutnya kita akan masak apa yuk kita ke sebelah Hai nah kemudian kita akan menggoreng ikan sementara kita menyiapkan ikannya apinya udah kita nyalain dan wajahnya udah kita kasih minyak sedikit dibesarin apinya kemudian kita akan menggoreng ikannya nah ini ikannya ada ikan pisang-pisang dua buah aja untuk hari ini cukup dibumbuin dengan garam aja karena ini sebelum di sebelum di apa sih sebelum digalimin udah dikasih asem jeruk nipis ya jadi amisnya Insya Allah udah hilang tinggal kita kasih si garamnya aja nih 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 udah sekarang langsung akan kita goreng ya Hai ini ikan pisang-pisang ini rasa dagingnya Masya Allah enak ya teman-teman nih goreng sambilan kita goreng kita penyiapin masakan selanjutnya kita punya kentang nih istri Umi punya kentang-kentangnya mau Umi bikin posgedel aja karena waktu itu kan kita udah bikin sambal kentang nah jadi sisa kentangnya akan kita bikin posgedel Hai centangnya kita kupas aja kupas seperti biasa ya jadi nanti setelah dikupas kentang ini akan kita kita potong-potong kemudian akan kita goreng terlebih dahulu ya biar pedel kita pas digoreng itu enggak akan apa sih namanya enggak akan hancur ya tetap kalau kentangnya direbus itu Umi pernah ya rebus kentang gitu terus Umi bikin pedel ternyata dia kalau saat kita goreng jadi pedel itu hancur jadi minyaknya kotor terus si pedelnya berantakan kayak hati yang lagi galau berantakan jadi lebih baik ini kentangnya nanti kita goreng aja karena itu sedikit tips ya membuat pedel itu kentangnya digoreng biar dia ngikut apa ya ini ke tali enggak lah ini ada berapa kentangnya cuma setengah kilo kalau enggak salah karena ini sisa dari kita bikin sambal kentang beberapa hari yang lalu ya temen-temen Oh iya temen-temen pada masa apa hari ini pastinya masaknya yang praktis ya praktis efisien terus yang selera juga pasti ya selera anak-anak selera suami jangan lupa harus selera kita juga dong karena kan kita juga mau makan nih masa iya kita masakin selera orang sementara kita nggak masak buat selera kita sendiri kita juga harus merahatiin merahatiin apa merahatiin diri kita dong pastinya siapa lagi yang mau ngebahagiaan hati kita kalau bukan kita sendiri jadi ya pintar-pintar kita gimana gimana bikin sehingga bikin kita happy dan menjaga kewarasan ini udah selesai ini tentang kita selanjutnya akan kita kopok tangan selanjutnya akan kita apa cuci aja nanti ya ini tentangnya udah dicuci selanjutnya tetangnya akan kita potong kita potong aja kasar-kasar tapi enggak terlalu kasar ya nih potongnya seperti ini aja biar dia cepet matang jadi di samping luarnya dari dalamnya juga matang untuk matangnya jangan terlalu kecil ya temen-temen nih sambil kita matang-matang tentang ya gorengan ikan kita sepertinya udah mulai garing ini belum kita balik ya tadi ya kita geser kita ke sebelah sana kita pancet ternyata ikan kita udah mulai dari bisa dibalik ya ikan pisang-pisang ini kalau menurut umi ini apa rasa dagingnya itu hampir kayak daging ayam dia warnanya putih terus enak ya sampai lengkut lembut kayak gitu kalau enak deh kemudian selanjutnya kita akan oke masukkan ini masukkan sini saja ya karena kita akan mengiris bawang buat campuran terkebel ini tinggal siap goreng tuh udah deh nggak ketemu nggak usah dipikirin ini ini bawang gorengnya kita iris-iris kita akan bikin bawang goreng ini buat campuran si pegedel jadi pegedelnya itu cuma pakai bawang goreng harusnya pakai daun seledri ya tapi kita nggak punya daun seledri jadi yang ada aja yang ada aja kita maksimalkan by the way oh teman-teman pada pernah nggak sih merasa bosen gitu ya masak setiap hari terus kehilangan ide hilang ide kayak aduh hari ini masak apa ya kayak gitu pernah nggak kalau misi sering sekali kehilangan ide mau masak apa gitu ya jadi ujung-ujungnya jadi bau putih kalau nggak ada ide nah ikan kita udah matang yang kita angkat lalu tuliskan kita angkat bersama dengan wajahnya karena wajahnya akan kita ganti dengan wajah yang lebih besar karena kita akan goreng kentang tadi udah ditambahin minyak selanjutnya akan kita goreng ini kalau minyaknya udah panas ya sambilan menggoreng dan gendang kita akan menyiapkan masakan selanjutnya jadi masak ini estafet ya teman-teman selesai ini lanjut itu selesai ini lanjut itu nah ini kita punya pare pare ini akan kita bikin sambal pahit rasanya pahit banget tapi kalau kita masaknya bener yang enggak terlalu pahit teman-teman jangan biarkan makanan kita pahit sepahit lihat lihat apa ya lihat lakor gading bercanda maaf ya bercanda nih ini pare nya cuma dua dua ini cukup lah buat makan sehari ya Oh ya di rumah ini ada enam orang karena cukup sampai sore gitu ya kadang enggak sih biasa itu mah kalau lagi enak gitu ya lagi enak makan ya enggak cukup tapi kalau lagi pada malas makan ya bersisa tapi sebenarnya sih standar-standar aja jarang banget bersisa ya habis gitu kalaupun kurang ya paling dadar telur pas malam kayak gitu ya ternyata launya habis gitu ya udah malamnya dadar telur atau makan yang paling enak mie instan sambungannya itu loh mie instan nah ini akan kita iris-iris segini akan kita iris-iris halus kita pakai yang wadah ini aja ya menghemat seperti biasa menghemat wadah biar nggak banyak cucian kotor pusing lihat banyak cucian kotor ini udah panas ya sepertinya kita masukin nih pare nya akan kita cuci kemudian setelah dicuci baru deh kita iris-iris nah ini udah dicuci sekarang kita iris-iris sementara itu si bawangnya akan aduh bunyi motor ada motor lewat malumlah hidup di kampung mah ada motor lewat ada tetangga lagi ngobrol nah ini bawangnya kita pindahin biar kita bisa menggunakan pantauanannya buat miris ini pare kita mundurin sedikit mundur 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 nih ini ikan ikan aduh mungis apa sih mungis bahasa mana capek lu masak itu tapi nggak papa ya nah ini ikannya udah selesai udah kita tiriskan tadi ya udah kita masukin ke wadah oke kita lanjut mengiris si pare si pare yang pahit ini aku beli seperempat ya pare nya sumpah itu rasanya pahit semua nih tapi kita akan bikin sambal pare yang nggak pahit ya oh sati-ati ini ada rambut dari mana nih 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 untuk bikin sambal pare ini biar nggak pahit ngirisnya itu tipis-tipis tipis-tipis banget jadi kalau dia ngirisnya tebal-tebal gitu ya biasanya masih pahit nih ini pare nya udah kita iris selanjutnya kita akan menyiapkan selanjutnya kita menyiapkan apa ya oh iya kita akan bikin bumbu sambalnya ya temen-temen nah ini sambal yang akan kita bikin buat ini ya buat apa sih buat si pare kemudian kita tambahkan sedikit rasi sambil kita melihat kesebelah ternyata tentang kita udah mulai garing ini dibalik ya nah biar mudah ini kita masuk ke sini aja nih jadi pada saat kita mengangkat tentang tentangnya udah mateng gitu ya si bawang gorengnya juga udah mateng udah kuning kemudian kita akan menyiapkan nih kita akan bikin sambalnya tadi ini akan kita blender di blender aja biar gak capek pastinya ya ini tambahkan sedikit air biar ngeblender yang mudah kata siapa berbeda diulek sama di blender kalau menurut Umi sih sama aja tergantungnya masak asal bumbunya cukup insya Allah enak masakan kita di blender sama diulek itu sama aja kalau menurut pendapat Umi ya ya udah kita blender ya nah nah si tambahnya udah siap nih ini tinggal menemis ya sambil nunggu kita lihat gimana tentang kita apakah udah siap diangkat kita ikat dulu ya karena ada secara motor ini udah mateng kemudian kita masukkan ke sini karena akan kita haluskan ya jadi kita masih pakai wadah yang tadi terus si bawang gorengnya juga udah garing ini suara balapan ya balapan sama suara motor suara masak jadi aduh bisa tapi gak apa-apa lah ya namanya juga hidup bertetangga pandai-pandai kita lah gimana menyisi menyisi ya menyiasati hahaha nah ini udah kita dinginkan terlebih dahulu karena ini bener-bener panas selanjutnya kita akan bikin sambal pare masih pakai kual yang tadi apinya agak sedikit dibesarkan sambilan kita lihat eh sambilan kita mau ini kita cek nasi kita ya apakah udah matang apa belum yuk ini ternyata nasi kita udah mateng nih udah kering sekarang bisa kita matiin apinya masukin langsung ya moms nih jangan lupa untuk menambahkan garam pastinya kemudian gula gulanya 3 sendok seperti ini ya 4 sendok deh biar menetralisi rasa baik dari si parinya tadi kemudian dikasih micin sedikit yang gak suka micin boleh di skip ya moms tapi jangan dihujan perasaan kalau masa gak pakai micin itu ya kayak ada yang kurang gitu kayak gak enak mungkin karena lidah terbiasa pakai micin kali ya tapi micinnya itu gak yang banyak-banyak yang sedikitnya aja yang secukupnya gitu ya jangan gak apa sih bilangnya jangan gak ada rasa micin doang kayak gitu nah kemudian kita akan memasukkan pari yang udah kita rajang tadi kita masukkan semuanya ini ada apa nih ini pari tadi kan udah dicuci ya mam bisa langsung masukin terus kecilin hatinya kemudian masak sampe kering deh oke bisa tambahkan air sedikit biar gak terlalu kering-kering banget nih oke ini udah selanjutnya kita akan masak sayur kartu sayur kartunya akan kita bening aja bening jadi bening jadi bening airnya juga gak usah banyak-banyak karena kartunya kan cuma satu ikat bisa kita tambahkan sekarang garam sama gula pastinya kalau gula ya seperti tadi agak sedikit manis ya mam ini masakan selalu pakai gula kenapa gak pernah gak pakai gula kenapa gak enggak itu gitu ya kenapa harus pakai gula ya karena gula sama garam itu kombinasi yang cocok kalau menurut Umi tambahkan micin sedikit oke kita masak dulu ya mams kita masak airnya sampe mendidih baru kita masukin sayur kartunya apinya udah siap sekarang kita masukkan eh sekarang kita masukkan sekarang kita taruh kualinya bukan kuali panci kemudian akan kita masak sampe mendidih sementara pare kita pare kita udah dalam keadaan seperti ini nih ini akan kita buat lebih nyusut lagi ya mams karena kalau dia masih seperti ini si pare ini masih keras jadi kalau parinya udah mulai lembut gitu ya nah itu bunyi motor lagi di sini mah banyak suara motor karena di samping dapur Umi kan ternyata gak suara Umi tadi karena di samping dapur Umi kan jalan jadi ya banyak kendaraan lewat kecuali mobil ya jadi di samping ini kendaraan cuma bisa dilalui kejalan kaki sama yang pakai motor makanya jadi kayak berisik gitu kalau sambil ngomong kayak gini ini oh iya ini tadi kalau gak sampe lembut itu pare nya masih pahit mams tapi kalau kita masak sampe kering dan lembut pare nya insya Allah gak pahit lagi kan enak tuh makan gak pahit jadi gak sempet gasain pahitnya hidup insya Allah ya mams nah ini sayur katu yang akan kita masak ini katunya cuma satu ikat hasilnya seperti ini sedikit tapi gak apa-apa yang penting ada sayur jadi makan itu dalam satu hari harus ada sayur biar sehat ya mams nah ini udah mendidih kita masukin ya kemudian kita masak sebentar kalau udah nanti baru kita angkat nah sementara itu si pare ini sudah mulai kering dan sudah mulai melembut tapi sebentar lagi ya mams sambil nunggu si apa sayur katunya nah ini sayur katu kita udah bener-bener mendidih ini kita matiin karena jangan terlalu lama untuk memasak sayur katu abis panas mams sementara itu kita cek dan ini ternyata juga udah mulai kering si pare nya dan udah mulai lembut kita matiin juga ya apinya nih temannya dulu yang mau kita angkat ini dulu ya temen-temen nih ini akan kita pindahin ke wadah wadah yang udah kita siapin kita masukin nih ini sayur pari nya udah selesai dan si sayur katunya juga kita masukin kita masukin kesini oke sayur katu udah selesai kelihatan gak sih sayur katu udah selesai ikan goreng udah selesai sama sambal pari udah selesai tinggal satu lagi yang hampir saya jangan lupa pak gedel kita nih pak gedel kita kena anggur kena anggurin sekarang akan kita lumatkan jangan lupa sebelum dilumatkan kita tambahkan garam terlebih dahulu karena biar sekalian ya nih kalau punya chopper bisa pakai chopper ya mams untuk ngelumatkan si kentangnya tapi kalau gak punya chopper bisa pakai gelas ditumbuk-tumbuk gitu ya gelasnya terus jangan lupa kasih gula nah ini akan saya haluskan sehalus-halusnya seperti kulit yang udah kena skin care halus dan lembut nah ini ya mams nah ini si kentang udah halus sekarang kentangnya akan kita bentuk bulat-bulat kita bentuk bulat dulu ya mams jadi ini kita bentuk kecil-kecil aja pergedelnya kecil oh ya ini tangan udah dicuci udah higienis jadi dalam keadaan bersih ya mams jadi pergedelnya ukurannya kecil-kecil aja seperti ini kalau temen-temen mau ukurannya yang agak lebih besar bisa ya karena ini lebih suka ukuran kecil terlihat imut jadi ya ambil ukuran yang seperti ini ya temen-temen lakukan cara seperti tadi sampai semuanya habis jadi dia kalau ukurannya kecil-kecil itu sebenernya kenapa jadi banyak hasilnya coba kalau besar-besar jadinya sedikit takutnya kalau kita bikin yang ukuran besar-besar itu anak-anak kan suka nggak habis tuh kalau misalnya ngambil yang besar gitu ya terus nggak habiskan sayang dibuang nah mending ukurannya kecil-kecil jadi pada saat mereka makan langsung pluk gitu pluk masuk mulut habis gitu nggak ada sisa jadi nggak kebuang makanan kita nggak mau nggak mau bazir gitu ya nah ini udah sekarang kita akan goreng tapi kalau digoreng seperti ini aja nggak enak ya mams jadi kita gorengnya pakai telur kita lapisin telur untuk permukaan luarnya kita akan ambil telur ketika lebih dahulu nah kemudian si telurnya akan kita kocok lepas sambil kita mengocok telur kita sudah menyiapkan wajan buat warren aduh buat warren ini ya mams buat warren apa sih tergedebelnya jadi saat kita selesai kualinya nah minyaknya udah panas nah ini wajahnya udah kita siapin terus telurnya akan kita goreng pakgedebelnya dengan cara mengguling-gulingkan si pakgedebel pakgedebelnya terguling-guling di telur nih seperti ini kita goreng deh jadi mudah sekali ya mams cara membuat pakgedebel ala umir lina pastinya ya agak sedikit kesini kameranya biar kelihatan nah ini udah udah masuk semua sekarang akan kita cek yang pertama tadi biasanya udah garing nih yang pertama udah garing kita balik oke jadi untuk mengguling kegedebel ini waksunya cuma sebentar banget karena kalau kelamaan ya gosong setiap memasak selalu berhati-hati ya mams karena di gapur itu kadang ya kita pas goreng dia meletus-letus percihkan minyaknya ini tuh lumayan bahaya bisa bikin kulit kulit aduh kulit terluka jadi kalau masak itu sebaiknya hati-hati banget apalagi perawatan kulitnya mahal skincare mah mahal kalau udah kena minyak ya jangan sampai lah ya makanya kalau hati-hati nah ini udah ada beberapa yang garing kita angkat ya mams daripada dia meletus-letus dan kita pun susah hati lihat dia meletus-letus kenapa susah hati yang takut nah ini adalah sisa telur dari pegedal daripada dibuang kita goreng aja mana tahu ada yang makan dadarnya minyaknya kebanyakan harusnya kan minyaknya dikurangin tapi ya karena langsung aja main apa sih main instan-instan jadi ya langsung aja langsung ceburin mundur dikit nah ini telurnya udah kita masukin ke bagian ikan selesai 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 ini ya mams masak ala umi lina jadi empat menu hari ini udah selesai kita masak selanjutnya akan kita tata wadah ini kita tata di meja makan biar nanti pas anak-anak pulang sekolah sama suami pulang kerja pulang kerjanya pas makan siang bersemangat deh buat makan inilah menu kita hari ini ini ada sambal pare kemudian ada pegedal kentang lalu sayurannya ada sayur bening bayam kemudian sama ikan goreng inilah menu hari ini dari empat ide menu harian ya mams nih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba